Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di High School Forum SMA Negeri 4 Semarang Terus berinovasi untuk berprestasi Baik kita jawab pertanyaan dari Pak Andre dulu tadi Bu Eni Ini gimana sih caranya mendukung, memfasilitasi dan research ini tetap jalan sampai berprestasi di kajah internasional Walaupun di tengah pandemi Terima kasih Mbak Nadia Jadi SMA Negeri 4 Semarang betapa pandemi alhamdulillah prestasi terus mengalir Tidak saja di bidang akademik tetapi juga non-akademik Tadi pertanyaan Pak Andre Untuk SMA Negeri 4 Semarang itu memiliki lab virtual Lab virtual Yang itu kita lakukan karena masa pandemi kita lakukan secara online Tetapi tidak bisa dipingkiri Mbak Nadia Walaupun kita sudah melakukan melalui lab virtual Suatu ketika juga dibutuhkan Dibutuhkan untuk tatap muka Kalau kita hanya 5 orang insya Allah itu tidak Tetap bisa menjaga jarak Tetapi satu hal yang harus dilakukan adalah Harus ada izin orang tua Jadi harus membawa surat izin dari orang tua Oke jadi siswa tadi yang harus ke sekolah mungkin untuk ini Harus membawa surat izin orang tua Tetapi secara Secara maksimal Kita maksimalkan menggunakan lab virtual Oke menggunakan lab virtual Oke seperti itu Jadi Pak Andre mungkin Sudah terjawabkan ya Pak ya Jadi tetap ada lab virtual Habis itu nanti kalau memang harus bertemu gitu ya Berkumpul Tetap kan terbatas ya Bu Ya mungkin 5 orang tetap prokas Dan juga harus mendapat surat izin orang tua Ini siswanya Oke ini sudah ada penelpon lagi nih Bu ini Siti Sosa Bila Halo selamat pagi Halo selamat pagi Oke dengan siapa di mana? Dengan saya lagi tembalan Dengan siapa maaf? Sheila di Tembalang Sheila di Tembalang Oke Sheila silahkan Baik Jadi sebelumnya saya mau tanya dua pertanyaan nih Mbak dan juga ibu guru dan juga Siswa Ada di SMA Negeri Empat Semarang ya Iya betul Jadi sebelumnya saya ini Masih kelas 9 ya Masih kelas 9 SMP Dan rencananya memang SMA nya mau melandungkan di SMA Negeri Empat Semarang Nah jadi tadi di tengah-tengah kan Ibu kepala sekolah dan juga ibu ketua di Wiyata Menyampaikan bahwa salah satu branding di SMA Negeri Empat Semarang adalah inovasi research Yang dimana tidak hanya mengutamakan kemampuan dalam mengamati atau meneliti sesuatu hal Tapi juga di bidang literasi khususnya menulis Nah pertanyaan yang pertama Apakah di SMA Negeri Empat Semarang juga ada ekskul jurnalistik Dimana anak-anak juga dibimbing untuk menciptakan suatu karatulis Kemudian yang kedua juga Tadi disempat disebutkan juga bahwa SMA Negeri Empat Semarang merupakan sekolah adibiatan tingkat nasional Dan kalau saya lihat di masyarakat pun tuh sepertinya perlahan-lahan juga Masyarakat mulai menerapkan eco-friendly lifestyle ini Kebetulan saya dulu di SMP ini ya Memang tertarik dengan hal-hal yang berbau dengan wira usaha Nah saya melihat sepertinya ini adalah sesuatu yang peluang yang menarik Apakah di SMA Negeri Empat Semarang juga ada bimbingan Untuk wira usaha berbasis produk eco-friendly atau adibiatan Dan apa saja contoh produk yang telah diproduksi oleh SMA Negeri Empat Semarang Oke sudah cukup pertanyaan, dua pertanyaannya Mbak Seila ya Iya sudah cukup Mbak Oke terima kasih atas pertanyaannya Mbak Seila Langsung kita jawab kali ya Bu ya Iya, iya Oke baik ini yang pertama tadi di SMA Negeri Empat Semarang ini apakah ada ekskul jurnalistik gitu Iya, jadi untuk ekskul jurnalistik kami memang sedang memprogramkan Jadi insya Allah tahun ini akan kita jalankan gitu ya Broadcast kalau mungkin ya sama ya dengan broadcast Dan kemarin kita sudah menjalin kerjasama dengan BPTIKP Secara lisan dulu begitu tapi akan kita tindak lanjuti dengan MOU Karena memang kami jujur belum punya tempat tetapi peminatnya ada Banyak, ada gitu ya Ada gitu, sehingga harus kami tampung dan kami sudah buatkan program tinggal MOU Secara lisan sudah akan kita tindak lanjuti dan kerjasama dengan BPTIKP Oh luar biasa, oke jadi ini sudah ada ya Bu ya Iya ada, ada programnya Tinggal on gitu aja Tinggal on kan sudah dipersiapkan seperti itu Kemudian tadi yang kedua Ibu Yang kedua Wira Usaha jelas ya Jadi Adiwiata ini kan memproduk pupuk Pupuknya namanya Semapa Inspiratif ya Inspiratif, saya luka judulnya maaf ya Jadi termasuk produk pupuk cair Pupuk cair Iya, kemudian yang berikutnya adalah hidroponik sayuran Jadi kita ada hidroponik Yang sementara ini memang yang membeli ya sekeliling kita Bapak Ibu Guru Termasuk ada budidaya ikan Budidaya ikan juga Iya, ikan gurameh, ikan lele Nah ini bisa dijual juga ya Bu ya Itu juga dijual tapi masih dalam konsumsi intern Oke, masih intern ya sekolah ya Jadi ada, kita tentu akan mengembangkan Kalau pupuk sudah kerjasama dengan penjual tanaman di Gunung Pati Sudah kerjasama Sudah kerjasama Ketika kita produk, kita titipkan Begitu Oke, seperti itu Berarti Mbak Kela sudah terjawab ya Berarti ya Oke, ekskul jurnalistik ada Sudah pasti tinggal on-kan saja Seperti itu Kemudian untuk Wira Usaha Eco-friendly Ada banget Ada pupuk cair Kemudian ada tadi Pupuk Kompos Kompos Kemudian budidaya ikan juga tadi Ada semua disini Sudah lengkap di SMA Negeri 4 Semarang memang luar biasa semuanya Ada gitu ya Ada 3R gitu ya 3R Juice, reuse, recycle Nah itu yang penting Ini untuk sampah juga tadi ya Bu Iya Oke, baik Baik Bu Ini untuk tagline-nya sendiri tadi ya Bu Semapa inspiratif ini Apakah mendorong prestasi Baik dari sekolah, kepala sekolahnya, gurunya Maupun dari siswa-siswinya Ya Sangat-sangat Jadi inspiratif betul-betul memberikan inspirasi kepada sesama di lingkungan sekolah Juga sekolah-sekolah yang lain insya Allah Jadi SMA Negeri 4 Semarang prestasinya sangat luar biasa Kalau siswa sudah tidak diragukan lagi Jadi disini komplit Mbak Nadia Jadi sekolahnya ya berprestasi Kemudian gurunya juga ada yang berprestasi Kemudian siswanya Kepala sekolahnya juga Kepala sekolahnya juga Kepala sekolahnya juga Adiwiata Kota Provinsi Nasional Green School Sekolah model terbaik Model terbaik Tingkat Provinsi Jawa Tengah Yang versi LPMP Lembaga Penjaminan Mutu Oke betul Luar biasa ini sekolah berprestasi Kepala sekolahnya berprestasi Gurunya juga ada yang mengikuti Gurunya juga mengikuti Olimpiade Oh iya Bu Guru Luar biasa lah Perprestasi tidak diragukan lagi lah pokoknya Iya Terus ada yang MAPL Jadi fisika Ada yang MAPL biologi Ada yang MAPL matematika Gurunya mengikuti Olimpiade Jadi tidak cuma siswa nih yang Olimpiade Tapi gurunya tuh juga ikut Olimpiade gitu Oke kalau saya bilang ini Bagaimana sih proses kreatif nih Di dalam mengimplementasikan Branding sekolah yang innovation research study Di setiap penelitian lomba gitu Tapi kita akan lanjutkan setelah cedah berikut ini Ya Pak Bersa jangan kemana-mana Kami akan kembali untuk Anda Usai cedah berikut Terima kasih 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 Terima kasih